Ya saudara, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan hadiri deklarasi damai yang digelar salah satu pergeruan silat di kota Madiun, Jawa Timur. Anies juga menghadiri rapimnas partai Kedilan Sejahtera di Depok, Jawa Barat. Dalam acara itu, PKS meminta Anies untuk tetap menjadikan Jakarta sebagai ibu kota negara jika terpilih menjadi presiden. Calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan disambut ribuan peserta deklarasi damai pemilu 2024 yang digelar oleh salah satu pergeruan pencaksilat di Stadion Willis, Kota Madiun pada minggu pagi. Anies mengaku senang dan bangga diundang dalam deklarasi damai tersebut dan berharap para peserta deklarasi pemilu damai turut mengawasi pemilu agar berjalan dengan jujur dan adil. Kami ingin sampaikan dan mengasih kesundangan untuk hadir di dalam kegiatan deklarasi pemilu damai oleh PSHT. Ini adalah sebuah kegiatan yang sangat penting karena kita mengingatkan ibu yang damai hasil yang jujur dan adil yang PSHT memilih untuk memiliki bagian, untuk memandu, untuk mengawasi, untuk memastikan agar tidak menjadi kecurangan, agar pemilu hasilnya sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Usai menghadiri deklarasi pemilu damai di Madiun, Anies Baswedan menghadiri rapi menas Partai Keadilan Sejahtera di Depok, Jawa Barat. Dalam acara tersebut, PKS meminta Anies jika terpilih menjadi presiden nanti untuk tetap menjadikan Jakarta sebagai ibu kota negara. PKS menang 2024, DKI Jakarta tetap ibu kota negara. Meski tidak gamlang disampaikan oleh Anies Baswedan, namun Capres nomor urut satu tersebut mengaku lebih memilih melakukan pemerataan dan tidak terfokus pada satu lokasi. Kami juga beberapa kali sampaikan bahwa yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan, di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi, tapi di banyak lokasi. Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul. Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimbangan baru. Anies menambahkan pihaknya tengah menyusun program untuk memajukan desa maupun kota, agar lebih maju apabila menang dalam pilpres mendatang. Nah, Yudi Dirgo Suyono melaporkan dari Depok Jawa Barat dan Madiun, Jawa Timur.